. Klub AS Roma atau Gialorossi melanjutkan perburuan mereka untuk penyerang tengah baru menyusul cedera jangka panjang striker mereka Tami Abraham. Sebagai penggantinya AS Roma menawarkan kesempatan untuk mengontrak striker Everton Dominic Calvert-Lewin. Menurut Coriri dello Sport, AS Roma telah ditawari kesempatan untuk mengontrak striker Everton Dominic Calvert-Lewin musim panas ini. Nama Calvert-Lewin telah muncul di radar AS Roma tetapi mereka hanya bersedia meminjamnya dengan opsi untuk membelinya nanti. Striker Inggris itu diperkirakan akan meraih hal-hal besar setelah musim 2020 per 2021 yang produktif di bawah asuhan Carlo Ancelotti, di mana ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah penurunan tajam, dengan Calvert-Lewin berjuang untuk menemukan momentum apapun karena masalah cedera yang sering terjadi selama dua musim terakhir. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki kontrak hingga 2025, dan The Toffice terbuka untuk kepergiannya musim panas ini. Calvert-Lewin sangat senang dengan prospek bermain di bawah Jose Mourinho. The Toffice terus menjelajahi pasar untuk mencari striker baru, dan mereka bisa memberi sanksi keluarnya Calvert-Lewin begitu mereka menambah bala bantuan. Pada tahap ini, kepergian sedang difokuskan, terutama terkait dengan beberapa pemain muda mereka yang menjanjikan. Rafa Marim tampaknya akan pergi dengan status pinjaman, dan Julen John Guerrero akan melakukan hal yang sama. Guerrero akan terhubung dengan wajah yang akrab bagi pendukung Real Madrid, Jose Mourinho. Relevo melaporkan bahwa Los Blancos dan Roma telah mencapai kesepakatan untuk pemain berusia 19 tahun itu menghabiskan musim tahun 2023-2024 di tim Serie A tersebut. Guerrero menghabiskan paru kedua musim lalu dengan status pinjaman di Amore Vieta, dan dengan Raul Gonzalez tidak menyukainya untuk Castilla, keputusan telah diambil agar pemain muda itu melanjutkan perkembangannya di Italia. Real Madrid akan terus memantau masa depan Guerrero di AS Roma, tetapi jika dia terlibat dengan tim utama, dia pasti akan belajar banyak di bawah bimbingan Mourinho dan kawan-kawan. Menurut diario AS, Real Madrid ingin memindahkan Lunin pada musim panas ini setelah penampilan yang tidak meyakinkan, dengan yang terakhir melawan AC Milan pada akhir pekan. Namun, Lunin bersikeras untuk melihat tahun terakhir kontraknya di Real Madrid, dan keputusan ini berarti penjaga gawang cadangan baru belum ditanda tangani. Real Madrid telah tertarik pada sejumlah target, termasuk di pergetafe David Soria dan Rayo Falecano Stole Dimitrivski, tetapi tampaknya mereka tidak akan merekrut siapapun selama Lunin tetap di klub. Pemungkapan ini menunjukkan Real Madrid tidak memperpanjang kontrak Lunin, jadi cadangan baru untuk Thibaut Courtois kemungkinan akan ditanda tangani musim panas mendatang. Kepada La Gazeta dello Sport, back tengah AS Roma, Chris Smalling bicara tentang perannya sebagai kapten baru di skuad Gialorossi. Menurutnya, ini merupakan peran yang sangat penting, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya sadar akan peran saya di dalam dan di luar lapangan, juga karena pengalaman yang saya miliki. Saya menyukai tekanan ini, saya ingin menjadi contoh bagi rekan-rekan setim saya, namun ada juga pemimpin-pemimpin lainnya, Ujar Smalling. Pemain 33 tahun itu pun bicara tentang eksodus pemain Eropa ke Arab Saudi, dan keputusannya untuk menanda tangani kontrak baru bersama skuad Gialorossi. Saya tidak bisa menilai siapa yang membuat pilihan ini, menurut saya ini menarik, bisa jadi ada keuntungan, ada banyak uang yang dipertaruhkan. Tentu saja, orang bisa bertanya-tanya tentang keberlanjutan, kita hanya akan melihatnya dari waktu ke waktu. Contoh dari China ada di sana, saya sangat jelas tentang keinginan untuk bertahan di Roma, di mana saya selalu merasa sangat bahagia. Saya berbicara dengan Morin Ho, Pinto dan para pemilik, saya mendengarkan ambisi mereka, dan saya tidak ragu. Dengan para penggemar ini, yang paling penting adalah menang. Kemudian banyak hal yang dikatakan, terutama jika mau terlibat. Idealnya adalah menemukan keseimbangan antara pertunjukan dan kemenangan. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah kemenangan, musim ini diukur dari kesuksesan. Untuk memperkuat lini tengah skuad milik Stefano Pioli, AC Milan menargetkan Yunus Musa yang di tiga musim terakhir ini tampil gemilang bersama Valencia di La Liga. Dalam laporan yang dihimpun dari Sky Sport Italia, Musa disebut sudah mantap ingin pindah ke Milan dan meninggalkan Stadion Mestala pada musim panas ini. Akan tetapi Valencia selaku klub pemilik sang gelandang masih keke ingin mempertahankan Musa dan tidak bergeming dengan tawaran sebesar 18 juta euro yang diajukan oleh Milan. Kubu Losche diberitakan hanya mau melepas Musa di angka 25 juta euro dan jika Milan tidak berani menyanggupi permintaan itu, maka Rossoneri dipersilakan mencari gelandang alternatif lain. Meski sudah merekruti Gianni Regenders dan Ruben Loftuscik pasca ditinggal Sandro Tonali ke Newcastle United, Milan setidaknya masih memerlukan satu gelandang baru untuk melengkapi komposisi pemain di lini tengah tim. Sebab gelandang andalan Milan asal Aljazair yaitu Ismaek Benacer, masih berkutat dengan cedera lutut serius yang dialaminya dan ia diperkirakan baru bisa merumput lagi pada akhir tahun 2023. Itulah sebabnya Milan mengincar Musa untuk menambal absennya Benacer sebagai gelandang bertahan andalan pelatih Stefano Pioli. Manchester United telah keluar dari persaingan untuk memontrak back sayap Inter Milan dan Belanda, Denzel Dumfries, menurut berita yang diungkap Daily Mirror. Mereka saat ini lebih fokus pada menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Sofjan Amrabad dari Fiorentina dan Rasmus Holland dari Atalanta daripada melanjutkan upaya untuk merekrut pemain dari Nerazzurri. Denzel Dumfries adalah pemain yang selalu menarik minat transfer sejak bergabung dengan Inter Milan pada 2021 dan menjadi salah satu pemain yang diinginkan oleh Manchester United untuk posisi back kanan. Namun, Eric Ten Hag bersedia memberi kesempatan lagi pada Aaron Wan Bisaka di posisi tersebut musim depan. Manchester United diharapkan untuk mengajukan tawaran untuk gelandang Fiorentina, Sofjan Amrabad, dengan segera, seperti berita yang dilansir dari Tutomer Cato Web. Kesepakatan mengenai persyaratan pribadi antara The Red Devils dan pemain internasional Maroko telah mencapai kesepakatan, dengan gelandang itu setuju untuk mendapatkan Rp67 miliar per musim di Old Trafford. The Clarets telah mencapai kesepakatan pinjaman Larsen dari Hoffenheim untuk musim depan. Dia sebelumnya lebih dulu tanda tangani perpanjangan kontrak satu tahun dengan klub Jerman tersebut, sebelum pindah ke Benley. Meski demikian tak jelas apakah klub Vincent Company itu memiliki opsi pembelian di akhir masa pinjaman pemain Hoffenheim tersebut. Demikian diungkapkan Inside Football. Sebelumnya, diberitakan, Benley mendapat promosi kembali ke Liga Premier di saat kompetisi Championship musim lalu masih tersisa tujuh pertandingan lagi. Mereka amankan tiket kembali ke kompetisi teratas Inggris setelah menang 2-1 di kandang Middlesbrough. Tanggal 8 April tahun 2023, Benley meroket di tangan kompani-kompani mengambil alih posisi pelatih Benley dari Sean B.C. pada bulan Juni tahun 2022. B.C. dipecat saat Benley dipastikan turun dari kompetisi papan atas Inggris pada akhir musim lalu. Semula, tampaknya, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum klub itu bisa beraksi lagi di papan atas. Setelah Benley menjual Nick Pope, Ben Mee, James Tarkowski, Dwight McNeil dan Maxwell Cornett. Namun, Benley berhasil melaju pesat dalam waktu 1 tahun, dan momen pasca tahun ini menjadi momen terbaik yang sangat ditunggu-tunggu supporter The Clarets.